Nah, pagi ini pembahasan kita adalah tentang praktikum kita yang kelima, yaitu di modul kita judulnya tentang praktikum deadlock. Kita langsung ke bagian compiler. Kondisi deadlock ini adalah kondisi di saat suatu resource, ya ini kita buat resource, resource-nya sedang dipakai oleh satu proses, dan proses lain merequest resource yang sama. Analogi dari deadlock ini adalah seperti persimpangan, simpang empat, yang kalau misalnya jalur yang bisa dilalui itu semuanya mengakses dari empat arah, maka akan berkumpul di tengah-tengah persimpangan tersebut, sehingga akhirnya terjadi kemacetan dan semuanya tidak bisa lewat, atau semua kendaraannya itu sama-sama berhenti di tengah. Kalau ini terjadi di sistem operasi, maka istilahnya adalah deadlock. Untuk masalah deadlock ini akan kita bahas bagaimana mencegah dan bagaimana memperbaiki jika keadaannya sudah deadlock pada sebuah sistem operasi. Program P1, resource, resource 1 dialokasikan, kemudian menunggu 3 saat, berikutnya resource 2 dialokasikan, Nah, proses ini akan berlangsung sampai 20, dan next ya, baru pindah ke proses berikutnya. Ini untuk program P1, sudah diketik. Setelah ini diketik, disimpan dulu ya, disimpan, beri nama, buat namanya folder deadlock, dimanapun, di bagian, kemudian ini dikopi, di bawah kita new, dan kita pastikan, P1 tadi sudah berubah namanya di atas ini, jadi P1, kemudian ini kita ganti menjadi P2 nanti ya. Nah, ini P2, Kalau di P1 tadi kan, resource 1 dan resource 2. Kalau di P2 ini, resource 2, resource 3. Kita save juga. Beri nama P2. Save. Nah, dipastikan lagi. Beri nama menjadi P3. Nah, resource-nya resource 3. Dan resource 4. Kita akan gunakan 4 resource. Jadi kita akan buat sampai 4 kali. P1, P2, P3. New lagi. Dipastikan lagi. P4. Untuk P4 ini, kondisi menunggu dari 4 dan 1. Jadi, P1, resource yang dialokasikan adalah 1, 2. Untuk P2, 2, 3. Untuk P3, 3 dan 4. Untuk P4, 4 dan 1. Jadi, semua resource yang dialokasikan untuk semua proses, mereka dalam keadaan saling menunggu. Nah, sekarang semuanya kita compile. Kita biarkan base address-nya dimulai dari 0. Kita pindah ke tab compile. Kita compile P1. Dan kita load in memory. Oke. Kemudian, ambil P2. Kita compile. Dan load in memory. Berikutnya, P3 sampai semuanya seperti itu. Kita load in memory, sehingga semua proses masuk ke daftar akses CPU. Nah, setelah kita load ke memory, maka di program list akan terdapat P1, P2, P3, dan P4. Semua proses sudah masuk ke daftar yang akan diakses di CPU. Kita ke OS 0. Nah, di OS 0 ini, pada program list sudah terdapat P1, P2, P3, P4. Ini akan kita masukkan ke ready kui. Ini ready kui-nya. Dengan jalan, mengklik salah satu. Kemudian, create new process ya. Semuanya kita create new process. Klik prosesnya. Kemudian, create new process. Masuk ke ready kui. Semuanya kita masukkan ke ready kui. Kemudian, P4, create new process juga. Nah, kita set round robin-nya, penjadwalan atau scheduler-nya round robin dengan 10 tick. Atau slice time-nya 10 tick. Kemudian, pada OS control ini, kita atur kecepatannya menjadi fast, kemudian, kita akan pindah ke bagian view. Kita akan pindah ke bagian views ini. Start. Tolong Anda set ke fast, dan klik view, dan view resources. Nah, kita lihat, ini ada sistem resources. Kita menggunakan R1, resource 1, resource 2, resource 3, resource 4. Nah, perhatikan di sini. Nah, terjadi deadlock. Nah, kalau kondisinya sudah deadlock seperti ini, maka solusinya adalah dengan mengakhiri salah satu proses, menghentikan paksa sebuah proses, agar sebuah resource dilepaskan. Jadi, di sini kita release, ya. Release, kita lepaskan satu proses. Nah, maka di sini kita amati di bagian belakang, CPU-nya mulai berjalan lagi. Ya, perhitungannya mulai jalan lagi. Nah, prosesnya jalan terus. Nah, dengan melepaskan salah satu resource, maka dia akan berubah jadi kuning, kemudian hijau. Kalau dia hijau, berarti available. Kalau kuning, berarti allocate only. Kalau dia merah, berarti allocate dan request. Nah, jadi yang merah ini sedang digunakan, dan sedang di request juga. Untuk langkah pencegahan, ada tiga cara, yaitu disallow, hold and wait, disallow circular wait, use total ordering. Kalau kita tidak izinkan menahan dan menunggu, nah, maka bisa jadi ini menyelesaikan deadlock. Di antara tiga langkah pencegahan ini, bisa jadi dia bisa mencegah. Nah, ada kalanya, dia juga tidak bisa mencegah. Kemudian, recover. Di antara dua perintah untuk recovery ini, bisa jadi salah satunya tidak berfungsi untuk memperbaiki terjadinya deadlock. Kita akan coba satu per satu. Nah, yang pertama, kita pastikan perintah tadi selesai dulu. Nah, ini sudah selesai. Sebelum kita menggunakan perintahnya, kita checklist dulu pada disallow, hold and wait. Kita checklist untuk langkah prevent, atau pencegahan. Kemudian, kita buat prosesnya. Dengan pengaturan yang sama, round robin dan tiknya 10, kita beri kecepatan tinggi. Kemudian, kita start. Nah, kita view resources. Nah, disini mulai terjadi perubahan warna. Nah, apakah disallow, hold and wait akan menghindarkan terjadinya deadlock? Kita tunggu, apakah disallow, hold and wait ini bisa menghindarkan terjadinya deadlock? Nah, ternyata tidak terjadi deadlock ya. Oke, nah kita buat lagi. Kita cobakan perintah berikutnya. Kita buat lagi prosesnya. Nah, ini ibu sudah buat lagi prosesnya. Dan di checklist pada disallow circular wait. Kemudian, kita start. tidak terjadinya deadlock karena menggunakan perintah disallow circular wait. Nah, langkah satu-satunya sudah terjadi deadlock, maka kita rilis salah satu resource. Nah, disini karena sudah dilepaskan satu, maka proses bisa dijalankan lagi. Dan deadlock bisa diselesaikan dengan membatalkan satu proses. Berikutnya, kita checklist pada total ordering ya. kita buat lagi proses. Create new process. Kemudian, kita start lagi. dan view resources. Apakah use total ordering bisa untuk mengatasi terjadinya deadlock? Use total ordering ternyata bisa menghindarkan terjadinya deadlock. Berikutnya, kalau sudah terjadi deadlock, kita akan recovery. Nah, masukkan semua prosesnya lagi. Bisa dengan klik ganda saja. kita view resources dan uncheck pada use total ordering dan checklist pada abort process. Apakah recover ini bisa digunakan untuk menyelesaikan terjadinya deadlock? Mari dicoba. Nah, ternyata abort process juga bisa ya. Berikutnya, kita ganti dengan kita checklist frame resources. Nah, masukkan lagi prosesnya. terjadi deadlock dan di frame resources-nya. Maka proses yang awalnya terjadi deadlock kemudian bisa diatasi lagi. kalau kita checklist do not detect kemudian kita buat prosesnya. kita start kalau do not detect berarti tidak ada keterangan apa yang terjadi ternyata prosesnya deadlock tapi tidak terdeteksi dan proses atau komputernya sudah hang saja. Nah, kita juga bisa melepaskan semua resource ya release all kita leposkan semuanya. Nah, baik hari ini sampai disini dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh